Bada pendapatan daerah, Kabupaten Badung melakukan pemantauan ke sejumlah akomodasi wisata di daerah setempat. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui tingkat okupansi atau hunian kamar, sehingga potensi pajak daerah dapat rukur di tengah pandemi COVID-19. Kepala Bapenda Badung, Imadis Utama, mengatakan telah mendatangi sejumlah wajib pajak khususnya di sektor akomodasi pariwisata. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, nyatanya kondisi sejumlah hotel masih belum pulih. Pihaknya bersama beberapa staf ke beberapa wajib pajak untuk melihat langsung okupansi beberapa hotel, ternyata okupansi masih di bawah 30 persen. Mengawali pemantauan, Sutama didampingi Kabin Data dan TI Ketut Sudiarte dan Kabin Penagihan Kusumayadi, bertemu dengan owner hotel Alila, Bayu Adisastra. Yang menjelaskan jumlah kamar hotel tersebut sebanyak 240, dengan okupansi sebanyak 13 persen. Tamu yang menginap saat ini kebanyakan domestik dengan harga rata-rata kamar sebesar 2,4 juta sampai dengan 2,5 juta. Terkait penerapan protokol kesehatan atau progres di hotel tersebut juga telah dilaksanakan dengan ketat. Di setiap tempat sudah disediakan perlengkapan progres seperti hand sanitizer, masker, dan pengecekan suhu tubuh. Karyawan tidak ada yang dirumahkan dan bekerja 16 hari kerja. Selanjutnya kunjungan di hotel We Retreat diterima general manager hotel Titus Rochere. Tingkat okupansi hotel saat ini rata-rata 15 sampai 20 persen dengan harga kamar 2,100,000 rupiah. Pihak hotel telah melaksanakan progres secara ketat. Saat ini kebanyakan masih tamu domestik. Parwato Bali Post melaporkan.